Intro Jawabannya supaya tidak termasuk rekayasa Demi kepentingan kita semua dan mohon doakan saya juga ya Mudah-mudahan diberi kekuatan Amin Ini saya bawa kitab dari Sayyidur Mursi Dikasih 2004 Sama yang datang dari Singapura Dikasih antara 2004-2005 Dikasih kitab dari beliau dua Pertama Anwarul Mursi Yang dua Bainas Ahwal Itu yang menurut beliau Ini dari beliau Ini kitab-kitab dari beliau Sebelum banyak sekarang dijual Kalau sekarang sudah banyak dijual Anwarul Kudisiyah Yang dikarang oleh Sehwah Basaron Ini ikodul imam Sama rujukannya dalam Ilmotoriko ini dipakai Dimanapun juga Jadi Kita baca saja Apa yang dikatakan tadi Kiai Mudah-mudahan Jawabannya Disertai Ijin dari Sayyidur Mursi Amin Amin Untuk keterkahan bagi kami semua Karena kami supaya tidak Merasa kehilangan itu Pertanyaannya bagaimana Sikap kita setelah Beliau Meninggalkan kita Yaitu Tadi Kiai Telah membawa Cakan ayat Allah Dan seterusnya Ini dalam kitab Kudul imam Di antara Bapak kerama Batinnya Seorang murid Kepada Sayyidul Mursi Yang Kamil Kamil Yang dimaksud Tekiena adalah Mursi Yang Kamil Kamil Kalau secara umum Mursi itu adalah Pembimbing Petunjuk jalan Saya waktu Ketanah Suci Pas sampai Di Madinah Al-Munawakro Banyak itu Yang kulihamlah Yang penunjuk jalan Pakai tulisan Mursi 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 Oh ini Mursi Petunjuk jalan Barangkali kami Takut tersesat inilah Itu Mursi Secara Istilah dalam Pekerja Ataupun Pembimbing Waktu itu Di tempat itu Tapi yang dimaksud Mursi dalam PKN Khususnya PKN Pondok Pesantin Surialaya Adalah Kesannya Dan Konopasinya Menjadi Keyakinan Seorang murid Bahwa Sayyidul Mursi Itu Yang Kamil Kamil Sempurna Dan menyempur Nah kan Untuk Keselamatan Dunia Dan Akhirat Bukan untuk Macem-macem Apabila Anda Sudah memiliki Mursi Mursi Kamil Mukamil Dan Anda Sudah menatap Wajahnya Anda Sudah tahu Ibu Bapak Iwan Akwat Tidak ada Perpindahan Dari Guru Mursi Pernama Kepada Mursi Yang lain Bagi Yang sudah Tahu Bagi Yang sudah Melihat Oh Tau Kasi Ahmad Bapak Tidak ada Bapak Tidak ada Alasan Untuk Pindah Kalau Ibu Meyakini Beliau Adalah Sayul Mursi Kecuali Sudah Merasa Ibu Lebih Tentara Beliau Kecuali Bapak Sudah Merasa Lebih Hebat Beliau Cuma Itu Sudah Berpisah Dari Ikatan Beliau Dan kita Menjelaskan Ini Bukan Maksud Kepada Yang lain Untuk Kepentingan Kita Betul Bu Karena Kita Ingin Berkas Selamat Bukan Kepada Yang lain Lain Maksud Yang lain Lain Bukan Berdasarkan Kitab Kitab Dasau Dan Kalau Seandainya Bertindak Seperti Tadi Dikatakan Tadi Kita Berpindah Kepada Yang lain Wahada Indahu Ini Menurut Para ulama Toriko Isma Termasuk Min Akbahi Kudlik Kobi Yaitu Dari Trilaku Yang Jelek Dari Yang Sangat Jelek Yang Buruk Dan Lebih Buruk Dan Dengan Perilaki itu Menjadi Sebab Menjadi Sebab Terputusnya Faidur Rahmani Ya Allah Sudah Disampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Anugerah Yang Tak Terhingga Menjadi Putus Pat 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 Sidu Sajab Di Roda Dipasadi Asliha Jadi Merusak Pohonnya Baroka Merusak Pohonnya Karoma Merusak Pohonnya Kehendak Kebaikan Isma Faham Ya Itu ada Satu Sementara Itu Yang Kedua Yang Kedua Barang Siapa Yang Sudah Mendapatkan Baikat Dikir Dari Sayyul Kam Yang Awal Atau Yang Kedua Paharamun Alaihi Maka Harap Baginya Siapa Wain Sahawai Indahum Menurut Pandangan Para Arif Allah Ayub Rukahu Ayat Rukahu Meninggalkan Ayat Rukahu Ayat Rukahu Meninggalkan Wayan Takilu Dan Pindah Ilago Irihi Ke Selain Dia Selain Sayyul Awal Selain Sayyul Mersid Awal Insya Allah Faham ya Bukan untuk siapa Sapa Awas Ini untuk kita Kementerian kita Sesuai ilmu Tariq Harus Dijelaskan Mudah Berkah Dan Ini Nah Itu Kedua Apa Mudah Mudah Yang kedua Setelah Berumur Sip Peninggal Apa Akan Ada Gantinya Dan Siapa Yang Tahu Apa Para Wakil Tahu Akan Ada Gantinya Atau Dan Keluarga Mungkin Juga Tahu Akan Ada Gantinya Selain Berumur Sip Kamil Kamil Akan Selalu Ada Sampai Hari Tiama Cuma Bukan Preogratif Kita Satu Orang Pun Kita Tidak Berhak Menentukan Mengakui Karena Tidak Ada Untuk Manusia Yang Sebagai Hamba Menentukan Hak Makhum Dalam Istilah Kemursidan Wali Allah Kalau Nabi Diizinkan Oleh Allah Ya Kau Ini Rasulullah Ya Ayuhan Nasuh Ini Rasulullah Ilaikum Jaminah Itu Wajib Menyampaikan Kepada Umat Tapi Kalau Nabi Kalau Wali Wahi Murid Muridku Wahi Ihwan Ahwatku Sesungguhnya Aku Binti Wali Yul Bahal Dia Bukan Wali Sesungguhnya Aku Adalah Wali Aku Misalnya Kalau Ada Dengan Isaroh Ataupun Dengan Pernyataan Itu Bantah Karena Wali Tidak Disariahkan Untuk Menyampaikan Untuk Mengatakan Mahkom Untuk Dirinya Barang Siapa Yang Mengatakan Mahkom Dirinya Maka Dia Jatuhlah Terjerembab Dengan Ujian Malakutia Dengan Ujian Saiton Jabalutia Mudah-mudahan Allah memberikan Kekuatan Bagi Semua Iwan Ahwat Amin Khususnya Bagi Kita Semua Bihak Gilah Muhammad Rasul Allah Yang Kesanahnya Siapa Karena Sayyidul Akbar Sayyidul Mursi Sayyidul Mursi Sayyidul Mursi Allah Sayyidul Mursi Nur Muhammad Meninggalkan Ikhwan Ahwat Di bumi ini Tapi tidak Meninggalkan Secara Ruhaniah Waktu Sayyidul Mursi Mengangkat Sayyidul Mursi Menjadi Wakil Talim Khalifat Nur Mursi Lalu Beliau Ditinggalkan Oleh Sayyidul Mursi Dan bersama Kawan Kawan Yang Lain Sohabat Sohabat Beliau Di Waktu Masih Ada Sohabat Sohabat Beliau Sohabat Sohabat Sayyidul Mursi Tidak Pernah Mengangkat Wakil Talim Kecuali Sesudah Semua Kawan Sohabat Sohabat Beliau Meninggalkan Dunia Maka Beliau Dengan Kepentingan Untuk Kemaslahatan Bagi Umat Maka Untuk Melanjutkan Amanah Dari Sayyidul Mursi Awal Beliau Mengangkat Wakil Sesuai Ma'adunan Diizinkan Woleh Allah Hakikatnya Dan Sayyidul Mursi Awal Secara Syariatnya Insya Allah Kepaham Dari Bi B B B Let In L T B Terima kasih.